Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Star Friends, kembali lagi dengan saya Firli Zarandwiana di Starfarm TV Channel kesayangan para petani dan peternak Indonesia Intro Nah kali ini kita akan membahas Mengenai konten yaitu Tentang kura-kura Brazil Nah yang akan kita bahas adalah Tentang makanannya Untuk kalian yang di rumahnya punya kura-kura Brazil Kalian bisa menyimak video ini sampai selesai Oh iya sebelum itu Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini Kemudian nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Starfarm TV Selain itu Dibantu juga ya Star Friends Untuk like, share, dan juga komennya Terima kasih Yuk langsung saja Kita menuju ke TKP nya Nah Star Friends sekarang kita akan memberi tahu 9 makanan yang mudah didapat Yang bisa diberikan untuk kura-kura Brazil Walaupun kura-kura Brazil ini merupakan hewan yang omnivora Tapi kalian jangan sembarangan untuk memberikan makanan Misalkan kalian memberikan wafer-wafer yang produksinya itu mengandung bahan kimia yang berlebihan Itu juga kurang bagus untuk kura-kura Brazil Nah Star Friends ini dia contoh dari kura-kura Brazil yang diberi makan dengan baik dan benar Ini ada di kandang di Starfarm Nah seperti ini sudah besar sekali Ini dia Nah kura-kura Brazil ini termasuk jenis hewan yang tidak manja Terutama dalam hal makanannya Dan juga perawatannya tidak seperti ular Kemudian burung-burung yang perawatannya susah Nah kura-kura Brazil ini cocok untuk kalian yang ingin memelihara hewan Dengan dia banyak kelebihannya Pertama tadi ya tidak manja terhadap makanannya Kemudian juga tidak terlalu banyak nutrisi yang dibutuhkan Dan juga dia memiliki usia yang panjang Nah itu yang menjadi keunggulan dari kura-kura ini Saya punya satu jenis makanan yang bisa diberikan untuk kura-kura Brazil Ini adalah daging ayam Potongan daging ayam Ini bagian kepalanya Kalau kalian mau kasih makan Daging dengan kualitas yang masih baik Dan juga harga yang terjangkau Kalian bisa memilih opsi kepala ayam ini Karena biasanya di pasaran itu harganya cukup murah Satu kilonya Paling mahal itu 15.000 rupiah Oh iya ini daging ini diperlukan sebagai sumber protein yang tinggi untuk kura-kura Brazil Walaupun dia makanannya tidak terlalu manja Tapi kalian jangan sekali-kura menyepelekan tentang nutrisinya Karena bagaimanapun hewan kesayangan kita itu adalah tanggung jawab yang harus kita laksanakan Oke sekarang kita mau coba untuk kasih daging ayam ini Oh iya untuk lebih mudah kalian supaya kura-kuranya tidak kesulitan dalam memakan Kalian potong-potong dulu seperti ini ya Bisa menggunakan pisau Bisa juga menggunakan tangan ini Terserah kalian Oke yuk Terima kasih telah menonton Nah itu tadi yang pertama itu adalah daging Yang kedua kalian bisa juga memberikan telur untuk kura-kura Brazil Nah telur ini juga merupakan sumber protein kemudian vitamin dan juga kalsium untuk kura-kura Brazil Tetapi telur yang diberikan ini bukan telur mentah yang langsung diberikan Karena itu tidak akan mungkin bisa dikonsumsi oleh kura-kura Brazil akan sangat kesulitan Jadi kalian bisa merebusnya terlebih dahulu Untuk diberikan kemudian kepada kura-kura Brazil dengan cara dipotong-potong kecil Kemudian kalian bisa langsung berikan kepada kura-kura Brazil Oke yang ketiga kalian bisa berikan pelet Nah pelet ini biasanya tersedia di toko-toko peternakan atau toko-toko hewan Kalian bisa mendatanginya untuk membeli pelet kura-kura Nah ini juga merupakan sumber protein dan juga vitamin untuk kura-kura Brazil Nah Star Friends selain kita berikan nutrisi berupa hewani Kita juga harus berikan nutrisi berupa nabati yaitu buah-buahan dan juga sayur Contoh buah-buahan yang bisa kalian berikan adalah pisang ini Nah ini pisang ini bisa kalian berikan kepada kura-kura Seperti ini akan kita coba berikan Nah ini Nah mungkin kalian bisa memotongnya dulu Biarin ya dia mau ikutan katanya Nah kalian bisa berikan secara langsung seperti tadi Untuk pakan kura-kura Brazil ini Dan kalian juga bisa memotong-motongnya Kalau misalkan dirasa satu ukuran ini terlalu besar Untuk satu ekor kura-kura Brazil Nah sayuran yang bisa kalian berikan Bisa seperti wortel Kemudian labu siam Nah sayuran-sayuran itu bisa kalian berikan Dengan keadaan mentah atau sudah direbus Nah kemudian yang kelima Kalian bisa berikan juga serangga Untuk kura-kura Brazil sebagai pakannya Kemudian yang keenam Kalian bisa berikan tulang sotong Nah kalau kalian tidak tahu jenis sotong Kalian bisa lihat gambarnya disini Sotong ini bisa kalian dapatkan secara cuma-cuma Di pasar dengan memintanya kepada Tukang-tukang yang jualan cumi Seafood-seafood seperti itu Atau kalian bisa membelinya juga Jika kalian merasa tidak tega untuk memintanya Kemudian yang ketujuh Kalian bisa berikan tanaman air Sebagai pakan untuk kura-kura Brazil Kemudian yang kedelapan Kalian bisa berikan udang Untuk nutrisi tambahan Untuk kura-kura Brazil Nah ini bisa sebagai sumber protein Dan juga vitamin Dan yang terakhir Atau yang kesembilan Kalian bisa berikan ikan Baik itu ikan mentah Atau ikan yang sudah direbus Nah untuk melatih unsur alaminya Kalian bisa berikan ikan-ikan mentah Untuk kura-kura Brazil Selain itu mereka juga lebih suka Untuk makan makanan yang sedikit Ada teksturnya dibandingkan yang empuk Nah Star Friends itu tadi dia Sembilan rekomendasi dari Star Farm Untuk makanan yang mudah didapat Yang bisa diberikan untuk kura-kura Brazil Jika kalian Jika kalian biasa memberikan makanan-makanan lain Di luar sembilan makanan tadi Kalian bisa share Makanan jenis apa sih yang biasa Kalian berikan Kalian bisa share di kolom komentar di bawah ini Nah jika kalian merasa Sesuatu yang kita bisa berikan ini Itu salah Maka kalian bisa koreksi Dengan mengomentari video ini Di kolom komentar di bawah ini Nah Star Friends itu dia tadi Mungkin informasi yang bisa kita berikan Kurang lebihnya kita mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton